Baik Timbunas, cerita selanjutnya, pesawat meledak terjadi di sebuah lapangan terbang militer Rusia, tepatnya di Bandara Belbek di Sevastopol di Crimea. Lokasi tersebut berada di pangkalan untuk berbagai pesawat militer. Peristiwa itu membuat para turis ketakutan melihatnya. Pasalnya kecelakaan tersebut disaksikan oleh orang-orang di pantai terdekat. Ledakan tersebut mengakibatkan asap berbahaya yang mengopul, hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab ledakan tersebut. Bahkan belum ada laporan apakah serangan tersebut dari Ukraina atau bukan. Sementara hingga kini beberapa sumber Rusia menyebut pesawat itu membawa amunisi. Namun sayangnya pesawat tersebut melampaui landasan pacu, kemudian pesawat itu menabrak tebing hingga meledak. Di sisi lain, Gubernur Crimea menyebut ledakan itu sebagai situasi luar biasa. Insiden ini terjadi setelah pesukan Rusia terpaksa menarik diri dari kota penting yang strategis di Ukraina.